Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbahagia desa politik Kementerian Penyelayan, Tuan Sofian Madin yang berusaha, Pemimpin Pembangunan Masyarakat dan 24 Tanjung Kerama, Sudara Mahathir Madin, Ketua Kampung Lukawi Baru, para penduduk kampung, pelatuhan, pahpuan yang dimuliakan. Tama sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Kak Mata, Pertobian Tadau Magadur Kak Mata, kepada semua masyarakat ketukni yang ada di Dewan ini pada tengah hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk pengajur dengan balisan dan tetap kuasa pengajur, kerana berjaya melaksanakan semputan keamatan peringkat kampung Potuki bagi tahun 2023. Walaupun sebagaimana tadi dalam buah ucapan dan dikatakan bahwa di Potuki ini tiada lagi yang menenang padi, tetapi sesuaian dengan rambutan Pesta Kak Mata yang sinonim dengan menuai paki, ianya seharusnya diteruskan. Kerana keamatan ini adalah identiti suku kelasan khusus murung-murungus di negeri Sabah. Jadi ini mesti kita pelihara, kerana inilah identiti yang perlu kita pelihara bukan saja kepada masa sekarang, kepada masa-masa akan datang supaya generasi muda KDMA dan juga para rakyat Sabah yang mungkin bukan daripada suku KDMA, tetapi mengetahui, memahami apa dia sambutan Pesta Kak Mata ini. Ini penting kerana kita di Sabah dikenali sebagai satu negeri yang mempunyai rakyat daripada pelbagai tahun. Kitalah yang menjadi contoh di Malaysia ini sebagai satu rakyat negeri yang majmuk, yang saling hormat-mahormati dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi perlu untuk generasi yang ada sekarang dan generasi muda memahami tentang sambutan budaya bukan saja dalam mata, tetapi perayaan-perayaan lain yang disambut oleh suku kaum dan juga agama yang berlainan yang ada di negeri Sabah. Jika kita dapat saling memahami, saling hormat-mahormati, maka dengan itu perpaduan akan dapat terus kita hukuhkan dan itulah yang akan menjadi agenda yang dapat memajukan, mensejahterakan negeri kita. Selanjutnya tema kaum-mahormati pada tahun ini, kaum-mahormati membudayakan perpaduan. Memang kekepatan sekali, walaupun sudah tidak nampak pada pagi lagi. Kalau di peringkat daerah atau peringkat negeri, kita harus mulai menuai lagi. Tapi di sini sudah tidak ada pagi, tetapi asas kepada sambutan keamatan itu bahwa kita bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sentiasa bersyukur, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita apabila kita menjadi orang-orang yang bersyukur, maka akan menjadi masyarakat yang positif dan akan dapat dibentuk. Jadi itu saja yang dapat saya katakan pada kali ini. Ini merupakan kali kedua, saya datang ke kampung Porto Ki untuk sambutan Pesta Kamatan. Kampung Porto Ki untuk menjaga kesihatan. Jaga diri dalam kawalan keadaan cuaca yang agak panas ini agar kita dapat dihindari daripada risiko terkena stroke apa apabila kita mendendahkan diri kita dalam keadaan cuaca yang agak panas, dalam tempo jaga masa yang agak panas. Jadi dengan kata-kata demikian, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, tahliah kepada Ketua Kampung, pengurusi pengajur Pesta Kamatan Kampung Porto Ki. Dengan itu saya dengan sukacitanya merastrikan sambutan keamatan Kampung Porto Ki 2023. Ketua Kampung, pengurusi pengajur, mengirimkan Kampung Porto Ki. Ketua Kampung, pengurusi pengajur untuk mengirimkan Kampung Porto Ki. Kampung, pengurusi pengajur.